hahaha kenapa? aku tau aku aku sebagian sahabatku juga jadi aku agak kita ngobrol santai aja dulu ya kita ngobrol santai aja dulu ya saya sih iri membangkit diri sendiri bukan iri kemudian orang ini kita iri tidak punya materi yang lagi disiksa selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang kembali di channel saya di Bocit Bocit Cintil hari ini ya aku lagi kedatangan narasumber yang menginspirasi kehidupan di kota batam kota seribu bahasa seribu cerita, seribu rahasia seribu gak ya jadi aku mau memperkenalkan dulu ya kita mau memperkenalkan dulu orang yang kita hadirkan ini ataupun narasumber kita ya yang bagi aku ya jadi menginspirasi hidup di kota batam ini khususnya untuk anak perantauan yang luar daerah datang untuk mengadu nasib ke batam yang pertama kami pertanyaakan kakak sebenernya asal dari mana sih? saya berasal dari aku ya satu ya saya aku berasal dari Medan Kabupaten Angkat halapan datangnya apa kalah beranda sih? sama si sok nanya tidak beranda tapi kalau aku yang mau nanya istilahnya gak mungkin yang kita tanya sama aja tapi kan kita menjelaskan bahwanya kita banyak penonton kita banyak penonton istilahnya biar tahu narasumber aku itu dari mana kayak gitu dan siapa yang kita apa siapa yang kita pertanyaakan siapa yang kita untuk membahas tentang ini kita harus tahu lah asalnya di mana biar menonton penonton gak apa lagi ya gak penasaran siapa sih narasumber aku kayak gitu hahaha kak aku mau nanya nih ya kak pertama kali kakak ke batam tuh kapan sih gitu dan kenapa sih terpikir kok bisa memilih kota batam untuk jadi perantauan kakak sih? ingat saya dulu ada teman Ismail yang biasa dipanggil Iis dia nelpon nyuruh ke batam dia bilang di batam ada kerjaan waktu itu apa ya kerjaannya ingat saya jaga rumah makan gitu lalu dua hari kerja saya kabur tapi Ismail marah kok lari kau cong hahaha jadi waktu kakak yang maksudnya pertama kali kerja di batam itu jaga rumah makan apa sih itu dua hari aja kabur begitu kalau boleh tahu apa sih alasannya kakak bisa kabur gimana waktu itu oh sungguh-sungguh sangat dan sangat cerewet sumpah sangat dan sangat cerewet cuma kata itu untuk dia hahaha jadi terlihat jadi terlihat aku kakak tuh dua hari aja kerja alasannya bosnya cerewet gitu sangat-sangat cerewet jadi kalau kayak gitu apa yang kakak rasakan ketika kakak kabur hahaha tidak mau kerja lagi gitu terasa punya maktiri yanglah disiksa hahaha kayak gitu lah gajinya waktu itu gak salah 25 ribu ya 25 ribu kalau kalau mau tahu itu kak tahun berapa ya kalau gajinya satu hari 20 ribu itu tahun berapa sih kak tahun 2007 2007 pas waktu itu 2007 sekarang 2022 berarti lama juga ya kakak udah dibatam ya kak Alhamdulillah udah lama tapi akhirnya sabar-sabar-sabar membuahkan hasil yang indah ok aku ini gini ya kak aku baca profil kakak aku ngikuti perkembangan kakak ya istilahnya sebelum aku ngambil kakak sebagai narasumber aku jadi istilahnya aku udah membaca profil kakak lah untuk selama ini dalam berapa hari ya bener-bener ya bener-bener saya sebelum aku ya sebelum aku mau menghadirkan narasumber aku ini jadi aku bener-bener ngambil satu minggu khusus untuk mencari data diri profilnya narasumber kita ini ya jadi teringat aku ya kak ya satu minggu aku berjalan mencari profil anda kalau boleh tahu kak bener ya sekarang ini kakak sudah sukses dikatakan sukses sih sepertinya belum karena menurut saya sukses itu orang yang bisa nyenangi hati keluarga orang yang bisa membantu keluarga saya belum disitu jadi belum sukses menurut aku sih kakak udah sukses sih dari pantauan yang jejak kami untuk mengikuti kakak ya istilahnya kakak udah punya usaha sendiri udah punya kendaraan bahkan mungkin bagi kami pasti udah punya tabungan ya jadi aku mau nanya nih kak mau nanya betul tapi nanya kita ngobrol santai aja dulu ya kita ngobrol santai pertanyaan aku itu kakak menuju sukses ini sebelum sebelum kakak merasa sukses kayak gitu ataupun udah dalam posisi yang seperti ini pernah gak mengalami mengalami hal yang yang gak enak yang bener-bener sedih yang bener-bener yang susah pengen tak tolong ceritain boleh gak kak dibilangan cerita sedih sih banyak sih sering dan gak terhitung kok masalah sedih dulu yang makan yang makan ikan asin sama minyak jelantah makan indomie sakura hmm waktu dulu hmm pernah apa ya makan numis kangkung dari paret juga pernah kok untuk cerita sedihnya banyak tapi kalau untuk cerita hmm awal bu mula terbangkitnya salon ini hmm dibantu sahabat saya sendiri dulu dia hmm dia menginspirasi memberitahu mengingati kalau mau apa kalau mau maju tuh ya buka salon gitu jadi ya mau mau gak mau ya saya ikuti om omongan dia akhirnya apa yang dikatanya benar puput salon jujur emangkah aku pingin buka salon awal mulanya itu hmm bisa dikatakan iri iri lihat teman mau makan apa aja bisa makan ini bisa makan itu bisa jadi kayak mana sih kok bisa bisa orang seenak ini hidupnya gitu makanya aku eh kenang lihat pekerjaan mereka salon mau gak mau aku harus masuk ke dunia itu gitu nah tambah lagi sokongan puput salon eh mending kau buka salon juga ini sedihnya aku ajarin gitu jadi terbentuklah salon ini gitu apa yang aku dapat aku dapat sekarang kurai sekarang gak luput dari bantuan orang belakang itu ya teman-teman dekat gitu oh ternyata kakak terinspirasi dengan iri dengan teman-teman sahabat yang bisa makan apa mau dia bisa beli apa mau dia mau jalan-jalan kemana aja bisa kayak gitu kayak mudah dengan uang lah ya kak ternyata iri itu bukan berarti negatif ya kak ya iri itu kan ada dua negatif satu positif satu kalau saya sih iri membangkit diri sendiri bukan iri melihat orang beli ini kita iri tidak iri dengan orang kenapa dia bisa kita enggak gitu jadi kita harus memotivasi hidup kita menjadi diri dia gitu intinya iri ini iri positif ya kak ya kalau intinya irinya iri positif jadi kan aku mau tanya juga ini kan gini loh kenapa harus memilih salon gitu kan di Batam itu terkenal dengan galangan kapalnya kayak gitu kalau galangan kapal gak mungkin aku diterima tidak sih awalnya gak milih salon salon itu diarah di gimana ya bukan dikasih tau sih diarahkan sama puput salon daripada kamu gini mending kau buka salon gitu awal mulanya sih niat hati sih enggak karena satu uang gak punya kedua gak bisa salon jadi arahan motivasi-motivasi teman dekat tadilah yang bisa ujung-ujungnya yaudah lari ke salon gitu karena perusahaan juga udah gak ngerima lagi kan gitu makanya saya lari ke salon oh seperti itu ya kak ya lagi pula menurut aku kalau seandainya kita kerja sama orang terus mungkin gaji kita masih bisa di ini ya masih bisa diprediksi bulan ini bulan ini ada bulan tua bulan muda gitu kalau kita punya usaha itu walaupun sekecil apapun kita bosnya ya kak ya kita bosnya itulah jadi itu pilihan kakak gitu indahnya punya usaha sendiri seperti itu mau buka jam berapa bisa kalau di perusahaan kan kita jam 6 jam 5 udah bangun on time kalau salon ini usaha sendiri kan jam 10 pun bisa bangun tambah lagi jam 5 sore dia baru buka salon beda gitu makanya kalau usaha sendiri kalau usaha sendiri itu gampang mau buka jam berapa aja bisa kalau mau nanya silah nanya apalagi saya lagi lagi otak lagi memet lagi kencang ternyata ternyata narasumber kita memang bener-bener best of the best bagi aku ya aku coba untuk merosting aku coba untuk merosting yang lebih dalam lagi setelah kesuksesan ini lah ya kak ya bukan sukses sih kan aku bilang sukses gak itu bagi kakak sih kan kami yang lihat kan kami yang merasakan berarti bagi kami yang sukses sih kayak gitu kalau seandainya udah memiliki usaha walaupun itu kecil dan bisa bertahan hidup bagi aku sudah sukses makanya aku selalu bilang kakak udah sukses seperti itu jadi dibalik kesuksesan kakak ini gitu ada gak temen-temen yang mencibir atau membuli sebelum kakak sukses inilah kayak gitu sampai akhirnya kakak sukses sampai sekarang ini masih ada gak yang membuli-mbuli kakak atau teman orang dekat ataupun siapa aja yang pernah kenal sama kakak kayak gitu dicibiri orang sih eh kayak mana ya sering sih kok itu udah saya ditanya ya tapi yaudah anggap angin lalu aja gitu gak mau mengharus kalau dulu jujur sifat aku kalau orang ngomong gini selalu dipikirin tapi ada naset-naset dari orang dari teman gini-gini yaudah dari sekarang itu kalau orang ngomong apa yaudah beri aja gitu gak mau mau ngambil pusing lagi kayak dulu jadi gini loh pernah gak ada kata-kata yang sangat tersimpan di hati yang sangat menyakitkan yang membuat kakak bangun sampai dalam tahap yang sekarang ini kayak gitu oh apa ya hmm ada mengingat gini Sopi buka salon emang dia bisa apa hahaha aku gak perlu sebut orangnya siapa gak perlu ya kita gak perlu menyebutkan orangnya tapi tidak itulah kata-kata yang bisa membangun kakak itu ya dengan kata-kata dia itu aku sekarang berani menunjukkan sama dia aku bisa apa gitu berarti adalah kata-kata yang sangat menyakitkan ya sangat menyakitkan yang buat kakak itu bangun ya ya aduh mewek aku mewek mewek aku ternyata di batam ini ya kalau kita merantau itu harus memang tahan banting tahan mental bahwasanya banyak ikaliku yang sudah dialami kakak ini ya sebelum dia menjadi sukses seperti ini ya bagi aku jangan sukses sih aku terkadang kalau kalimat itu malu sih kalau aku dengernya lumayan 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 dari dulu gitu nanti sukses 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 kata orang nanti halnya kayak gini kan kita malu gitu udah lumayan dari yang dulu gitu oke kak aku mau minta kata-kata yang buat orang yang nonton kita kata-kata buat sahabat-sahabat aku yang di lagi nonton video kita ini ya jadi yang untuk kata-kata motivasi yang buat kita menginspirasi lah istilahnya walaupun bagi orang tidak menginspirasi bagi aku menginspirasi gitu ataupun mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang yang melihat video kita kata-kata mutiara kata-kata mutiara bukan kata-kata mutiara sih kata-kata pengingat cinta ilah sahabatmu sayang ilah sahabatmu hargai sahabatmu dah itu aja aku terharu 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 istilahnya aku sebagian sahabatmu juga gitu jadi aku agak gak tahu aku mau bilang apa aku terharu jadi intinya ya kak ya bahwa kesuksesan kita ini tidak lepas dari kata sahabat keluarga doa orang tua paling utama sih satu permintaan aku sama kakak keluarkan dulu kata-kata mutiara kakak yang paling indah yang paling bisa mending mengerti ya dengan orang yang meremehkan dia dan orang yang pernah meremehkan membuli mencibir tentang dia yang sampai sesukses ini silahkan jangan bilang sukses malu aku kata-katanya apa ya jangan pernah remehkan seekor semut karena seekor semut bisa mengalahkan segede gajah oke lah kak ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sedalam-dalamnya kami harap kakak tidak ada rasa sakit hati ataupun merasa kecewa ataupun apa soalnya kan kalau itu stop kalau itu di belakang layar gak usah bicara di depan layar ya setelah mudah-mudahan kakak sehat selalu merah rezeki ya dan ketika kakak sukses kami harap jangan pernah melupakan kami sahabat-sahabat yang kakak ataupun amin berusaha lah untuk serendah-rendahnya hatinya oke oke sahabat mocil sekian dulu ya acara kita hari ini podcast aku hari ini yang kedatangan narasumber memang yang membuat inspirasi aku yang sebelum aku memiliki usaha juga dan aku menginspirasi dari mereka-mereka jangan lupa tonton terus subscribe like lonceng bukan lonceng kak komen jangan lupa subscribe komen lonceng dan share oke bye bye cu